ini kita akan menyemai tanaman sawi baiklah teman-teman kita yang semai sawi ini sering mengalami gagalan sering mengalami kutilang atau kurus tinggi itu yang sangat gagal sekali dan bisa digunakan lagi ada juga yang kuning sebelum tumbuh dewasa nah untuk proses penanaman sawi yang pertama adalah kita harus memilih jenis bibit bibit apa saja yang penting jangan sampai kedaluarsa kita lihat dulu tanggal kedaluarsanya disini terdapat tanggal 22 22 2022 kedaluarsanya nah kita pilih yang masih lama kedaluarsanya agar untuk menghindari kegagalan tumbuh pada tanaman nah media media yang saya gunakan media tanam biasa saya campur dengan kompos yang boleh satu-banyak satu nah untuk wadahnya gunakan wadah yang berlebang seperti ini agar air tidak tergendang yang artinya nah untuk penempatnya ditempatkan di sinar matahari langsung agar tanaman bisa hijau lebih hijau untuk kurangan sinar matahari untuk penyiramannya kalau musim hujan tidak perlu lakukan penyiraman tapi kalau marah lakukan penyiraman penyiraman minima dua kali sekali kita lihat kondisi tanamnya nah untuk penempatan saya tembarkan secara seperti ini ngacak saja yang penting adalah media dan proses penempatannya jangan ditaruh kalau sudah tumbuh jangan ditempatkan di tempat yang gelap karena sawi ini sangat mudah sekali cepat sekali tumbuh langsung saja ditempatkan di sinar matahari langsung agar kondisi tanaman bisa tersebuti oleh sinar matahari nah ini adalah sawi yang saya semai ini adalah sawi saya setelah umur kurang lebih dua mingguan beberapa tamaman seminggu sampai dua minggu lah nah untuk penempatannya kalau musim hujan jangan jangan di tempat terbuka nanti akibatnya akan seperti ini ketika terkena air secara langsung dia akan udah roboh di atasnya memberi plastik ya plastik yang tebus tebus sinar matahari agar dia terkena sinar matahari namun tidak terkena air secara langsung tidak terkena air hujan seperti ini seperti ini setelah satu sampai dua mingguan sebentar lagi kita akan melakukan proses pemindahan sawi-sawi ini ini daunnya sudah tumbuh dua dua daun dua tahun dua daun dan sebentar lagi kurang lebih seminggu lagi bisa kita pindah tanam di lokasi lahan nah ini adalah proses penyembaan untuk pemindahan tanamnya mungkin saya akan rekam di video selanjutnya nah bagi teman-teman dimana sawi yang bisa kita pindah tanam dia hijau tanamnya tidak kurus daunnya akan lebat ini jenis sawi yang baik untuk kita jadikan bibit untuk proses penanaman sawi untuk dilakukan di polybag atau di lahan oke demikian proses penyembaan sawi bagi yang masih sering gagal dalam penyembaan lakukan terus menerus kita coba terus menerus letakkan di sinar matahari terbuka agar cukup sinar dan kondisi tanaman tidak kurus dan tidak menguning nantinya gunakan tanah yang baik karena itu akan menunjang keberhasilan proses penyembaan sendiri karena kan medianya yang subur lah oke semoga bermanfaat menarik kami untuk proses penyembaan bibit sawi untuk tanaman lain yang ingin request saya akan melakukan proses penyembaan bagi yang sering mengunjungi kegagalan silahkan tanyakan di kolom komentar oke selamat menikmati